Ini saya ada pertanyaan terkait dengan sholat, ibadah sholat Pak Ustadz. Jadi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk sholat? Dan bagaimana jika meninggalkan sholat dengan sengaja? Apakah Allah menerima taubatnya? Bagaimana jika lupa untuk sholat sedangkan sudah berakhir waktunya? Dan apakah dikategorikan ikhlas kalau kita paksakan untuk melakukan semua ibadah wajib atau sunnah karena terasa berat? Barakulah Fikm. Ini bukan satu pertanyaan dok, kayaknya empat pertanyaan ini dok. Mohon diingatkan dok, ntar pertanyaannya, Anda nggak sempat nyatet ya. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana menghilangkan kemalesan kepada sholat. Dengan berdoa, meminta kepada Allah. Seperti doanya Nabi Ibrahim. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَىٰ وَمِنْ ذُرْرِّيَتِ Ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Minta sama Allah. Agar menjadi orang yang mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, orang itu akan semangat ketika tahu pahala dan mengetahui ancaman. Orang itu kalau tahu ancamannya, dia akan takut. Tahu pahalanya, dia akan semangat. Maka hendalah orang ini mempelajari untuk menghidupkan semangat itu. Dapat apa sih aku kalau sholat? Kalau aku nggak sholat, aku diapain. Maka insya Allah dengan cara seperti itu akan tumbuh semangat dalam beribadah. Bukan hanya sholat, dia ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita perlu adanya kawan-kawan yang semangat sholat. Jadi kalau antum kumpul sama kawan yang nggak sholat, udah males sholat. Kawannya nggak sholat, habis. Tapi kalau kita males sholat kawannya semangat sholat, insya Allah kita termotivasi untuk sholat bersama mereka. Ada pun pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Apakah kalau dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya? Nah, Allah itu menerima semua tobat hamba. Walaupun dia meninggalkan sholat, walaupun dia melakukan kesyirikat. Inna Allah yagfirudhunu bajabiya. Asalkan dia tobat dengan tobatan nasuhah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang lupa sholat. Dia lupa sholat. Terus gimana? Apa yang harus dia lakukan? Tahu-tahu sudah keluar waktunya. Ingat, ada orang yang lupa sholat karena dia menunda-nunda waktu sholat. Maka dia berdosa karena menunda waktu sholat. Nanti itu tahu keluar waktunya. Tapi ada orang yang lupa karena lupa. Dia pikir dia sudah sholat. Atau ketiduran. Maka bagaimana cara dia menggantikan sholatnya? Dia sholat tak kalah ingat. Atau tak kalah dia bangun. Cukup itu. Terus ada satu lagi dok. Ikhlas, ya ikhlas tadi ya. Berkaitan dengan orang gimana kalau sholat merasa terpaksa. Kita itu awalnya sholat itu mungkin terpaksa. Diterima enggak? Kalau engkau mengharap ridha Allah diterima. Memang orang itu berat melaksanakan sholat. Tapi tak kalah engkau. Seperti seorang yang kerja sekarang. Awal kerja, berangkat jam 6 ya. Pulang jam 4 sore. Capek. Tapi lama-kelamaan enjoy. Bagaimana sekarang agar engkau tidak lagi terbebani dengan sholat? Karena ada orang 60 tahun sholat. Sholatnya masih berat buat dia. Engkau belum enjoy sama sholatnya. Berarti ada masalah dengan keimanan. Yang akan membuatmu ringan sholat ketika engkau mencintai Allah azza wa jalan. Engkau mencintai Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Jadi engkau akan merasa nyaman dengan ibadahmu. Tapi kalau bicara berat ya. Orang dengan adhan ya Allah sholat lagi. Tapi engkau memerangi dirimu. Insya Allah Allah akan memberikan taufik kepadamu. Karena dengan terus beramal, beramal, beramal. Semoga itu menjadi sesuatu yang indah di kemudian hari untuk dirimu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke dokter Dhani. Jazakumullahu khair.